Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim menjelaskan, pasang maksimum di kota Pontianak sempat mencapai ketinggian 1,7 meter. Kondisi ini terjadi sejak 3 hari terakhir, termasuk tanggal 13 Juli kemarin. Namun beberapa hari ke depan, ketinggian pasang diperkirakan sedikit menurun, tetapi bisa meningkat pada malam hari. BMKG Maritim memperkirakan tinggi air mencapai 1,4 sampai 1,6 meter dari permukaan air laut. Memang untuk 3 hari belakangan ini terjadi pasang yang kategori pasang maksimum, siklus maksimumnya, di mana tertinggi 2 sampai 3 hari kemarin diperkirakan memang tertingginya itu 1,7 hingga 1,8, 1,6. Untuk sedangkan untuk ke depannya, diperkirakan untuk pasang maksimumnya mulai semakin menurun, mulai dari malam hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Selain pasang maksimum, hujan juga masih berpotensi terjadi di perairan kota Pontianak dan Kalimantan Barat, mulai dari intensitas ringan, sedang hingga lebat. Dengan kondisi ini, masyarakat diminta tetap waspada, terlebih bagi warga yang bermukim di tepian sungai Kapuas. John Setiawan, Kompas TV, Pontianak